Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku, teman-teman subscriber yang dirahmati oleh Allah Kajian khusus hari ini Kami akan menayangkan tentang kisah Percintaan Yang sudah masyur, yang sudah terkenal dengan nama Layla dan Majnun Kisah ini permintaan dari para sahabat subscriber kita Yang agak terus sedikit memaksa untuk mengkisahkan cerita ini Maka langsung saja kita ikuti ceritanya para sahabatku Pada suatu masa di Jazirah Arab Tinggal seorang pria Tepatnya seorang raja yang besar Bernama Sayyid Dia menjadi pemimpin sebuah suku yang dikenal sebagai suku Bani Amir Tak ada penguasa lain yang menyamai kemakmuran Serta kesuksesannya Keberaniannya sebagai pemimpin yang telah dikenal di seluruh pelosok wilayahnya Bagi kaum miskin Ia adalah seorang dermawan Pintu-pintu gudang hartanya selalu terbuka Dan ikatan dompetnya tak pernah tertutup Sifatnya yang ramah kepada para pendatang asing pun sangat terkenal Ia sangat dicintai oleh rakyatnya Ia bersyukur menikmati segala rasa hormat Yang biasanya hanya ditujukan kepada para sultan serta khalifah Namun ia melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda Baginya Ia bagaikan sebuah lilin Yang secara perlahan meleleh Tanpa dapat memberikan berkas cahaya pada lainnya Kesedihan yang teramat menggelayuti hatinya Membuat hari-harinya makin terasa suram Sultan Syed ini tidak memiliki putra Dan begitulah Sultan Syed berdoa dan berpuasa Dan terus memberi sedekah Hingga hampir saja ia mengakui ketalahannya Selama bertahun-tahun Belum dikaruniai seorang putra Pada saat itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengambulkan permintaannya Ia diberikan seorang bayi laki-laki Seorang anak yang sangat tampan Bagaikan bunga mawar yang baru saja mekar Bagaikan sebuah berlian Yang keindahannya dapat mengubah malam menjadi terang Untuk merayakan kelahirannya Sultan Syed membuka lebar-lebar seluruh gudang hartanya Dan menghambur-hamburkan emas Seolah yang diseberkannya hanyalah butiran-butiran pasir Semua orang merasakan kebahagiaannya Dan acara itu dirayakan dengan pesta yang sangat meriah Di seluruh pelosok wilayah Dan begitulah 14 hari setelah masa kelahirannya Sang bayi telah menyerupai bulan purnama Dengan segala keindahannya Menyinari dunia dengan cahayanya Dan dengan cahaya itu Semua orang dapat melihatnya dengan jelas Di hari kelima belas Kedua orang tuanya Syed dan istrinya ini Memberikannya nama Kois Ya para sahabatku Bayi itu bernama Kois Setahun berlalu Dan ketampanan sang bayi berubah menjadi kesempurnaan Ia tumbuh menjadi seorang anak yang ceria dan aktif tahun demi tahun Menjelang akhir usianya yang ketujuh tahun Jiri-jiri kedewasaannya mulai tampak Siapapun yang melihatnya Bahkan dari kejauhan sekalipun Pasti akan mendoakannya Karena menyadari perlunya pendidikan bagi sang anak Sultan Syed Memperkerjakan seorang pelajar yang sangat terkenal sebagai seorang guru Pria ini menjadi kepercayaan banyak orang Untuk mengajar keturunan seluruh bangsawan Arab Agar mereka mendapatkan kebijaksanaan Serta keahlian yang dibutuhkan untuk hidup di daerah gurun tersebut Meskipun anak-anak ini takut kepada guru mereka Namun mereka menyadari Bahwa inilah saatnya Mereka meletakkan seluruh mainan Dan mulai membaca buku-buku pelajaran mereka dengan sungguh-sungguh Pangeran Kais adalah anak yang rajin dan antusias menerima pelajaran Ia tak membutuhkan waktu lama untuk dapat mengalahkan teman-temannya di dalam setiap mata pelajaran Dan membuktikan bahwa ia adalah siswa terbaik yang pernah diajarkan oleh gurunya Ia paling unggul dalam pelajaran membaca dan menulis Begitulah ia berbicara Entah dalam bentuk debat atau percakapan sederhana Bibirnya selalu melontarkan kalimat-kalimat bijak Dan sangatlah menyenangkan mendengarnya berbicara Namun tiba-tiba terjadilah sesuatu di luar dugaan Teman-teman sekelas Kais merupakan keturunan bangsawan dari suku-suku yang berbeda Termasuk juga teman-teman perempuannya Suatu hari seorang gadis bergabung di dalam kelasnya Gadis itu memiliki kecantikan yang luar biasa Yang membuat Kais dan bocah-bocah lelaki lainnya langsung terpukau Terpana, kelepek-kelepek Gadis itu bernama Layla Diambil dari kata Arab Al-Lail yang berarti malam Sesuai dengan namanya Rambutnya hitam legam Dan dibalik rambutnya Wajahnya memancarkan kecantikan yang luar biasa Matanya berwarna gelap Dalam dan bersinar Bak mata rusak Dan hanya dengan satu kejapan bulu matanya Ia dapat meruntuhkan dunia Bibir mungilnya hanya terbuka untuk mengucapkan kata-kata manis Dan ketika yang lainnya membalas perkataannya Entah dengan kata-kata maupun senyuman Ia akan terlihat malu-malu Kedua pipinya akan merona merah Seolah mawar merah bermekaran kepada pipinya Yang berwarna putih susu Bahkan hati yang sedingin es pun Akan meleleh Tatkala memandang keindahan gadis ini Namun Perasaan Khois muda Jauh lebih dalam Dibanding dengan teman-temannya Ia telah tenggelam dalam lautan cinta Bahkan sebelum ia mengenal Arti cinta sesungguhnya Ia telah memberikan hatinya Kepada sang gadis Sebelum ia menyadari Apa sebenarnya yang ia berikan Namun Pangeran Khois Tidak sendirian Karena Layla pun Merasakan hal yang sama Api telah menyala Dalam kedua hati mereka Dan api itu saling menerangi Satu sama lain Apakah yang mereka lakukan Untuk memadamkan api itu Tidak Para sahabatku Mereka tidak memadamkan Nyala api tersebut Api cinta yang menggelora Mereka hanyalah anak-anak Dan anak-anak hanya dapat menerima Apa yang mendatangi mereka Tanpa banyak bertanya Dan begitulah Para sahabatku Mereka melangkah jauh Dengan perasaan itu Hingga terlambat Untuk kembali lagi Dipesonakan oleh sebuah kekuatan Yang asal-usulnya Tak mereka ketahui Dan kekuatan itu Terlalu hebat Untuk dapat mereka lawan Pada sahabatku yang dirahmati Allah Orang bilang Cinta pertama Adalah yang terhebat Dan bahwa Kenangan pertama itu Tak akan pernah hilang Bagi Khoes dan Layla Hal ini Benar adanya Begitu besarnya Kebahagiaan Yang mereka rasakan Hingga mereka Tak berani Mempertanyakannya Karena mereka takut Perasaan itu Akan hilang Secepat datangnya Bagi pangeran Khoes Layla bak matahari Yang merambat naik Di langit hatinya Dengan keindahan Dan sinar Yang tak ada bandingannya Hari demi hari Cahaya yang dipancarkan Layla semakin terang Menerangi Tak hanya dunia Khoes Namun juga Dunia mereka-mereka Yang beruntung Dapat berjumpa Dengannya Bocah Laki-laki lainnya Pun terpukau Dan terpesona Oleh sinar Layla Yang membutakan Selama pelajaran Berlangsung Mereka semua Memandangnya Dengan mulut terbuka Hingga Sang guru muncul Dengan sebuah tongkat kayu Dan memukul mereka Untuk membuat Perhatian mereka Kembali Kepada pelajaran Saat pelajaran Usai Mereka berkeliaran Di lorong-lorong Dan jalanan kecil Di antara Kedai-kedai pasar Berharap dapat melihat Sang gadis Berlesung pipit itu Dan jika mereka Berhasil melihatnya Mereka merasa Bak buah delima Yang penuh Dengan sari buah Dan seolah Akan meledak Dengan sejuta Hasrat Begitulah Daya tarik Yang dipancarkan Oleh gadis itu Pangeran Ia menyadari Ia menyadari bahwa Dengan kecantikan Layla yang luar biasa Akan selalu Datang godaan Ia tahu Bahwa akan ada Seseorang Atau sesuatu Yang muncul Di antara Mereka berdua Tiba-tiba 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 Saja Situasi Berubah Dan apa yang Semula Dianggapnya Sempurna Kini mulai Tampak Memiliki Kecacatan Secara Perlahan Nyaris Tak terasa Sebuah Awan Hitam Kecil Mulai Muncul Di hadapannya Tapi Bukankah Memang Permasalahannya Selalu Seperti itu Semuanya Tak ada Yang abadi Segala Sesuatu Di dunia Ini Bersifat Sementara Dan telah Ditakdirkan Untuk mati Suatu hari Nanti Sementara Kedua Bocah Yang sedang Jatuh Cinta Ini Tenggelam Dalam Sinaran Cinta Masing-masing Menenggak Anggur Dan Menikmati Firdaus Yang membuat Mereka Lupa Diri Mata Dunia Terarah Kepada Mereka Apakah Yang lainnya Menyadari Apa Yang Sebenarnya Terjadi Antara Kois Dan Layla Apakah Mereka Melihat Kedua Bocah Itu Saling Mencuri Pandang Dapatkah Mereka Membaca Pertanda Itu Dan Mengecahkan Tanda-tanda Cinta Rahasia Yang Mengikat Hati Kedua Bocah Itu Siapa Saja Yang Mengetahui Hal Itu Dan Seberapa Banyak Yang Mereka Ketahui Tak Ada Yang Berkata Apapun Hingga Suatu hari Terdengar Sebuah Ucapan Apakah Kau Belum Mendengar Bahwa Kois Dan Layla Sedang Jatuh Cinta Kata Kata Orang Desas Desus Dapat Mengakibatkan Kejatuhan Sebuah Kerajaan Tak Lama Kemudian Desas Desus Itu Semakin Tersebar Di Seluruh Pelosok Kota Dari Tenda Ketenda Dan Kedai Kedai Perlahan Kedua Bocah Yang Sedang Dilanda Cinta Itu Menyadari Betapa Butanya Mereka Selama Ini Semua Orang Yang Telah Melihat Mereka Berduaan Mendengar Mereka Berdua Saling Berbicara Melihat Mereka Tertawa Dan Bersembunyi Dalam Kepompong Cinta Mereka Berdua Tak Menyadari Hal Tersebut Selubung Itu Telah Terbuka Dinding Itu Telah Runtuh Dan Kini Telah Tiba Saatnya Untuk Beraksi Demi Menyelamatkan Diri Dan Juga Cinta Mereka Kedua Bocah Itu Berusaha Untuk Meredakan Tatapan Mata Mereka Orang Orang Yang Tajam Ke Arah Satu Sama Lain Dan Menutupi Bibir Bibir Mereka Yang Haus Akan Ungkapan Cinta Namun Namun Menyimpan Menyimpan Sinar Sinar Untuk Dirinya Sendiri Layla Menyinarinya Bagai Matahari Yang Bersinar Di Teri Siang Matahari Bagaimana Mungkin Sinar Yang Seterang Itu Dapat Disembunyikan Bagaimana Mungkin Ia Bisa Memalingkan Diri Dari Sesuatu Yang Paling Berarti Di Dalam Hidupnya Bahkan Dalam Waktu Sedetik Saja Hati Khois Bertentangan Dengan Logika Dan Seberapapun Beratnya Ia Berusaha Menyembunyikan Cintanya Untuk Layla Ia Tetap Mengalami Kegagalan Bersama Layla Ia Merasa Serbuan Panah Cacian Yang Diluncurkan Oleh Seribu Busur Namun Tanpa Layla Kesedihan Menusuk Nusuk Jantungnya Bagai Pisau Yang Tajam Pangeran Khois Tidak Menemukan Jalan Keluar Dari Kesulitan Ini Dan Ia Semakin Larut Di Dalam Kebingungan Selain Telah Kehilangan Hatinya Kini Ia Juga Kehilangan Akal Sehatnya Yang Dapat Dilakukannya Hanyalah Berjalan Berputar-putar Dalam Keadaan Tak Sadar Mengungkapkan Kekagumannya Atas Kecantikan Serta Kebaikan Layla Kepada Siapa Saja Yang Ia Temui Semakin Banyak Orang Yang Berjumpa Dan Mendengar Ucapannya Semakin Menggila Dan Aneh Pula Kelakuannya Dan Kemana Pun Ia Melangkah Banyak Banyak Orang Yang Menatapnya Dan Menunjukkan Jari Kearahnya Tertawa-tawa Mencemoohnya Dan Berkata Ini Dia Si Orang Gila Si Majenun Bagi Suku Layla Situasi Ini Tak Dapat Ditolerir Karena Tidak Saja Menyangkut Nama Baik Layla Namun Juga Nama Baik Suku Menjadi Taruhannya Apakah Benar Jika Integritas Mereka Dipertanyakan Dan Nama Baik Mereka Dinodai Oleh Si Bocah Gila Dari Banu Amir Ini Apakah Benar Reputasi Layla Ternoda Mereka Harus Segera Bertindak Hal Pertama Yang Mereka Lakukan Adalah Melarang Layla Untuk Keluar Dari Tendanya Seorang Penjaga Bertugas Untuk Menjaga Bagian Depan Tenda Dan Diperintahkan Agar Menangkap Pangeran Kois Jika Ia Mencoba Untuk Mendekati Layla Begitulah Yang Terjadi Mereka Menyembunyikan Sang Rembulan Dari Gonggongan Anjing Pemburu Tak Ada Yang Dapat Dilakukan Atau Diucapkan Oleh Layla Untuk Mencegahnya Ia Harus Menyembunyikan Kesedihan Kesedihan Yang Mengancam Akan Merobek Hatinya Menjadi Dua Hanya Saat Sendirian Sajalah Ia Melepaskan Topengnya Dan Membiarkan Air Mata Kesepian Jatuh Menetes Di Pipinya Demikian Kisah Layla Dan Majnun Episode Pertama Dan Akan Kita Lanjutkan Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh